Pemirsa MTK ke-52 tingkat provinsi Jambi akan digelarti ke Bupaten Sarolangun. Selama kegiatan ini berlangsung, pemerintah daerah melarang tempat karaoke dan tempat hiburan malam buka. Demi kenyamanan pelaksanaan MTK ke-52 tingkat provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun, pada akhir Agustus mendatang, Kasat Pol PP Sarolangun M. Idrus mengatakan, selama MTK berlangsung, semua tempat karaoke maupun hiburan malam ditutup. Hal ini mengingat pada kafilah nantinya akan menginap di hotel-hotel yang ada di Sarolangun, sedangkan tempat hiburan berada di hotel-hotel tersebut. M. Idrus juga menambahkan, larangan ini nantinya akan diiringi dengan instruksi Bupati Sarolangun, di mana surat tersebut tinggal menunggu persetujuan dan tanda tangan PJ Bupati. M. Idrus juga mengatakan, selain karaoke, kafe remang-rembang yang masih ada di wilayah pasar Sarolangun juga diminta tidak buka selama MTK ke-52 provinsi Jambi. Tidak ada yang buka, tutup total, baik siam maupun malam hari. Sudah kami siapkan konsep surat instruksinya, nanti tidak lama lagi akan dikena tangan Pak Bupati, bahkan kami bisa edarkan. Surya Abadi Jambi